Pendekar tanpa bayangan jilid 8. 22. Sahabat Panglima Bajingan Seperti telah diduga oleh Cu Liyong dan Cu Aiyin, Kong Sa bukan lawan yang sepadan bagi Poh Chun Giok. Selama 20 jurus lebih Chun Giok hanya mengalah, akan tetapi ketika melihat bahwa Kong Sa masih terus menyerangnya seperti orang gila, dia bergerak cepat sekali sehingga Kong Sa menjadi bingung karena dia tidak dapat mengikuti gerakan Chun Giok. Bayangan lawannya berkelebatan sedemikian cepatnya sehingga tak dapat dia ikuti dengan pandang matanya, bahkan terkadang lenyap. Selagi dia kebingungan, terdengar suara Chun Giok berkata, Dendamku hanya kepada Panglima Kong Teko, aku tidak mempunyai urusan denganmu. Pergilah. Tiba-tiba tubuh Kong Se terlempar dan terjengkang roboh. Ketika bangkit lagi, dia menyeringai karena lutut kaki kanannya terasa nyeri. Tadi lutut itu tercium ujung kaki Chun Giok sehingga dia terpincang-pincang. Melihat ini, wajah Butek Sin Leong berubah merah dan matanya mengeluarkan sinar kemarahan. Dia merasa terhina melihat murid dan tadi puterinya dikalahkan dengan mudah oleh Chun Giok. Selain itu, bagaimanapun juga hatinya condong memihak muridnya. Maka dia cepat bangkit dan mengambil Kim Chiang Tu, sepasang golok emas, sepasang senjatanya yang ampuh, juga indah karena senjata itu merupakan golok besar dan disepuh pamas. Poh Chun Giok, akulah lawanmu katanya sambil melangkah menghampiri Chun Giok. Ayah, mengapa ayah hendak mencampuri? Itu adalah urusan pribadi mereka. Kita tidak sepatutnya mencampuri. Chuliong menggeram. Hem, bocah ini telah membunuh Panglima Kong Tek Kok sahabatku, juga membunuh banyak pengawal. Dia harus ditangkap dan diadili. Ayah akan mulai membela pemerintah kerajaan Goan Aiyin mengingatkan. Berarti ayah melanggar peraturan sendiri. Aku tidak melanggar peraturan laki-laki tinggi besar bermuka merah itu membentak. Aku tidak mencampuri pemerintah, juga tidak mencampuri urusan dendam pribadi. Akan tetapi Poh Chun Giok sudah melakukan kejahatan, membunuh banyak orang. Kalau aku diam saja berarti aku membantu penjahat. Dia harus ditangkap dan dihadapkan pengadilan di kota raja. Benar sekali ucapan Suhau yang bijaksana Kong segera membenarkan gurunya. Ayah, orang ini merupakan tanggung jawabku. Aku yang membawanya ke sini setelah aku menolongnya. Maka akulah yang berhak atas dirinya Aiyin membantah dengan teriakan lantang. Engkau berhak menolong orang, akan tetapi engkau tidak berhak membela orang jahat. Dia bukan orang jahat. Diam tiba-tiba Butek Sin Leong membentak putrinya. Chun Giok merasa tidak enak sekali. Dia yang telah ditolong oleh mereka, kini menjadi penyebab ayah dan anak itu bertengkar. Maka dia menyarungkan pedangnya dan berkata lembut. Maaf, Lo Chiampo dan Nona Chu, harap jangan bertengkar. Sekarang, apakah yang Lo Chiampo kehendaki? Pua Chun Giok. Menyerahlah untuk ditangkap dan dibawa ke kota raja untuk diadili majikan bukit merak itu membentak. Chun Giok, larilah teriak Aiyin karena ia tahu bahwa kalau pemuda yang berjuluk Bu Eng Chu, si tanpa bayangan, itu melarikan diri, ayahnya sendiri pun tidak akan mampu menangkapnya. Akan tetapi Chun Giok berkata, Nona Chu, aku akan menyerah, aku tidak ingin bermusuhan dengan ayahmu. Lo Chiampo, silakan, saya menyerah. Kong Se sudah maju dengan pedang di tangan, agaknya siap untuk membunuh pemuda yang sudah menyerah itu. Akan tetapi tiba-tiba Aiyin membentak. Kong Su Heng, kakak seperguruan Kong, dia hanya boleh ditangkap dan dibawa ke kota raja, sama sekali tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Kalau engkau melukai atau membunuh orang yang sudah menyerah, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kong Se, tangkap dia dan bawa ke pengadilan. Tidak boleh disakiti atau dibunuh sebelum diadili Butek Sin Leong juga berkata dengan suara yang tegas. Baik, suhu, kata Kong Se. Pemuda itu lalu mengambil rantai dan membelenggu kaki tangan Chun Giok. Setelah itu, dia menuntun dua ekor kuda dari kandang di mana terdapat belasan ekor kuda peliharaan gurunya. Dia menyiapkan kuda untuk Chun Giok, dibantu selosin orang prajurit pengawal yang tadi mengikutinya dan menanti di luar pekarangan. Setelah semua siap, Kong Se mengambil pedang Kim Kong Kiam dari pinggang Chun Giok dan setelah mengucapkan terima kasih kepada gurunya, juga kepada sumuinya yang sama sekali tidak dijawab gadis itu yang sejak tadi cemberut marah. Kong Se lalu pergi, diikuti selosin prajurit pengawal. Chun Giok yang didudukan di atas seekor kuda dengan kedua kaki dan lengan terbelenggu rantai, berada di tengah. Setelah rombongan itu pergi, I.I.I.I.N. mengomel kepada ayahnya. Pou Chun Giok itu membalas dendam atas kematian keluarga Pou yang dibasmi, mengapa ayah sekarang membelasu Heng Kong Se? Apakah itu adil? Tentu saja adil. Yang terbunuh adalah sahabatku, dan aku hanya menangkap pembunuhnya untuk diadili. Pula, Kong Se itu bukan orang lain. Dia muridku dan juga calon mantuku. Apa? Calon mantu? Apa maksud ayah? Hem, engkau masih berpura-pura, A.I.I.I.N.? Sudah lama mendiang Panglima Kong dan aku bersepakat untuk menjodohkan Kong Se denganmu, hanya belum diresmikan pinangannya. Sekarang, setelah Panglima Kong meninggal dunia, lebih baik pertunangan kalian diresmikan. Tidak. Aku tidak mau A.I.I.I.I.N. menjerit dan lari memasuki kamarnya. Butek Sin Leong Chu Leong menghela napas panjang dan termenung. Sejak ditinggal mati istrinya, dia mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada putrinya. Dia melihat bahwa kalau putrinya menikah dengan Kong Se, putrinya akan hidup bahagia. Kong Se seorang pemuda gagah dan tampan, berdarah bangsawan pula, dan dia yakin pemuda itu akan memperoleh kedudukan tinggi di kota raja. Putrinya akan hidup berkecukupan, dihormati dan dimuliakan banyak orang. Akan tetapi kini A.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I Yang marah, maka cepat dia menuju ke kamar putrinya Ketika dia membuka daun pintu, ternyata A.I.Y.I.N. tidak berada di kamarnya Cu Leong memanggil para pelayan, akan tetapi hanya ada seorang pelayan pengurus taman yang memberi keterangan bahwa pagi tadi, ketika dia membersihkan halaman depan rumah, dia melihat nona Cu meninggalkan puncak bukit dengan cepat seperti orang berlari-lari Cu Leong mengerutkan alisnya Baginya, sudah biasa mendengar putrinya pergi tanpa pamit karena gadis itu memang terkadang suka turun bukit Akan tetapi yang membuat hatinya merasa tidak nyaman adalah karena putrinya itu pergi dengan hati marah kepadanya Rombongan 12 orang para jurid pengawal yang mengiringkan kongsa dan mengawal Cun Giok, tidak dapat melarikan kuda dengan cepat Cun Giok menunggang kuda dengan kaki tangan terbelenggu, maka tentu saja kuda itu tidak dapat dibalatkan karena hal ini tentu akan membuat tubuh pemuda itu terguling Rombongan itu adalah para para jurid pengawal yang selalu diajak kongsa untuk mengawalnya, apalagi setelah kemarin Dulu ayahnya terbunuh Dia merasa tidak aman pergi seorang diri seperti biasa Pasukan kecil itu bukan terdiri dari para jurid-para jurid biasa Mereka adalah orang-orang pilihan yang sebetulnya sudah menduduki tingkat yang lebih tinggi daripada para jurid biasa Setidak nfa mereka itu masing-masing berhak memimpin seragu para jurid Senjata mereka pun bukan golok atau tombak seperti para jurid biasa, melainkan sebatang pedang Seorang dari mereka, yang paling dekat hubungannya dengan kongsek, bersama pemuda bangsawan itu, memimpin paling depan Kuda mereka berendeng dan pada saat itu, kongse mengomel Ah, kalau perjalanan dilakukan selambat ini, kapan kita akan sampai di kota raja? Sialan, Jahanam itu tidak dapat membalapkan kuda Bagaimana kalau kita ikat saja dia di atas punggung kuda dengan menelungkupkannya melintang di atas punggung kuda? Dengan demikian perjalanan dapat dilakukan dengan cepat tanpa khawatir dia terjatuh Kongcu, Jahanam itu adalah pembunuh Kong Tai Chiang Kun, Panglima Besar Kong, juga banyak pengawal dan pangeran lu juga dibunuhnya Dosa kejahatannya sudah lebih dari cukup untuk membuat dia di hukum mati seratus kali Kongsek menggigit bibir dan termenung sejenak mendengar ucapan perwira pengawal itu Akan tetapi rasanya kurang jantan dan tidak enak membunuh musuh yang telah ditawan dan diborgol dalam keadaan tidak berdaya Apalagi, aku ingin dia dibunuh di depan makam ayah agar arwah ayahku tidak akan menjadi penasaran Kongcu, ingatlah bahwa penjahat ini lihai sekali Bahkan ayah Kongcu yang demikian lihainya juga tidak mampu mengalahkannya dan mati olehnya Berbahaya sekali dia itu kalau tidak cepat dibunuh sekarang Pula, dengan memenggal batang lehernya dan membawa kepalanya Kongcu masih dapat menggunakan kepalanya untuk bersembah yang di depan makam Mendiang Kong Tai Chiang Kun perwira ini membujuk terutama sekali karena dia khawatir Kalau-kalau tawanan yang amat lihai itu akan dapat terlepas dalam perjalanan itu Begitukah pendapatmu tanya Kongse dengan alis berkerut, mulai terpengaruh bujukan itu Tentu saja, Kongcu Itulah jalan terbaik dan teraman bagi kita, terutama bagi Kongcu Coba bayangkan, bagaimana kalau tawanan yang amat lihai itu sampai dapat terlepas di dalam perjalanan Tentu kita semua akan dibunuhnya seperti dia mengamuk di tanah kuburan umum itu Keraguan mulai menghilang dari wajah Kongse Pada saat itu mereka telah tiba di sebuah hutan kecil Dia menghentikan kudanya, menoleh ke belakang dan mengangkat tangan kiri ke atas Perwira yang mendampinginya meneriakan aba-aba untuk berhenti Semua penunggang kuda berhenti Kuda yang ditunggangi Chun Giok juga berhenti Perwira itu menyuruh kawan-kawannya untuk menarik Chun Giok turun dari atas kuda Chun Giok kini duduk di atas tanah, kaki tangannya masih terbelanggu rantai baja Wajahnya tetap tenang, bahkan ada bayangan senyum tersungging di ujung bibirnya Para pengawal turun dari kuda dan membuat lingkaran besar mengepung Chun Giok Kini Kongse yang sudah lebih dulu turun, memasuki lingkaran sampai di depan Chun Giok dalam jarak tiga langkah lebar Menatap tajam pembunuh ayahnya itu Teringat akan kematian, ayahnya yang menurut laporan tubuh ayahnya tercincang menjadi onggokan daging Kebencian berkobar dalam hatinya dan wajah yang tampan gagah itu tampak beringas menyeramkan Matanya seperti berapi, hidungnya kembang kempis dan mulutnya menjadi garis melintang yang membayangkan kemarahan yang luar biasa Para pengawal yang dua belas orang jumlahnya dan kini duduk membentuk lingkaran lebar itu menonton dengan hati tegang Mereka tahu betapa marahnya Kongse yang hendak membalas dendam sakit hati ayahnya yang terbunuh pemuda ini Akan tetapi, diam-diam mereka kagum sekali kepada Chun Giok Biarpun kematian sudah membayang di depan mata, pemuda itu masih duduk tenang saja Wajahnya sama sekali tidak takut atau khawatir, bahkan senyumnya kini tampak jelas Suara Kongse terdengar menggektar penuh perasaan ketika dia bicara lantang dan dengan nada membentak Suma Chun Giok, engkau tentu sudah menyadari akan dosamu terhadap ayahku Dengan suara lembut tanpa tanda takut atau sedih, Chun Giok berkata Aku sama sekali tidak berdosa terhadap mendiang Panglima Kong Tekok Dialah yang berdosa besar sekali kepada keluarga Pou, keluarga ayah dan kakeku Pembunuh jahat, engkau telah membunuh ayahku Sudah menjadi kewajiban sebagai anak yang berbakti untuk membalas kematiannya padamu Akanku sembahyangi makam ayahku dengan kepalamu Setelah berkata demikian, dengan wajah yang ganas Kong Seok mengangkat Kim Kong Kiam dan membentak Pedang ini berlumuran darah ayahku, harus ku cuci dengan darahmu Dia lalu menggerakkan pedangnya ke bawah, hendak memenggal batang leher Chun Giok Terang, ah ah tiba-tiba pedang itu terlepas dan terpental dari tangan Kong Seok Sebatang pedang terbang tadi meluncur dan menyambar pedang itu dengan cepat dan kuat sekali Karena Kong Seok sama sekali tidak pernah menyangkanya, maka dia terkejut dan pedang itu terlepas dari pegangannya Kong Seok dan 12 orang pengawal itu menengok dan mereka melihat cuci A.I.I.I.N. berdiri tidak jauh di luar lingkaran Gadis inilah yang tadi membuat pedang yang sedianya hendak memenggal leher Chun Giok itu terpental Sumoy Kong Seok terkejut dan dengan marah dia melangkah cepat menghampiri gadis itu 12 orang pengawal mengikutinya dan selagi Kong Seok berhadapan dengan A.I.I.I.N., 12 orang itu mengepung, siap membantu Kong Seok Sumoy, mengapa engkau melakukan itu? Kong Seok bertanya heran Dia telah jatuh hati kepada adik seperguruannya ini semenjak A.I.I.I.N. masih remaja Maka biarpun hatinya marah dan penasaran, pertanyaannya dikeluarkan dengan nada suara lembut Su Heng, seharusnya akulah yang bertanya Mengapa engkau tadi hendak membunuh tawanan? Bukankah engkau seharusnya membawanya ke kota raja dan dilarang melukai apalagi membunuh? Akan tetapi, Sumoy, dia itu penjahat, pemberontak dan dia sudah membunuh ayahku dengan sangat kejam Aku ingin memenggal lehernya dan membawa kepalanya ke makam ayahku Aku tidak peduli semua itu Akan tetapi engkau sudah berjanji kepada ayahku, dan menurut aturan, engkau tidak boleh melanggar janji Sumoy, ingatlah Kita adalah saudara seperguruan dan dia itu pembunuh ayahku Sudah sepatutnya kalau engkau membantu aku, bukan membela dia suara kongsek mulai tidak sabar Aku tidak membela siapa-siapa Aku membela kebenaran dan yang melanggar janji dan peraturan adalah tidak benar dan harus ku tentang Sumoy, aku tidak suka bertentangan dengan orang yang paling ku cinta Akan tetapi sebagai seorang anak yang berbakti, aku harus membalaskan kematian ayah Dan kalau engkau hendak melindungi pembunuh ayahku itu, terpaksa aku menentangmu Setelah berkata demikian, kongsek berkata kepada perwira yang bicara dengannya tadi Cepat penggal batang leharnya Perwira itu melangkah ke arah Chun Giyok yang masih duduk di atas tanah dengan kaki tangan terikat rantai Melihat ini, Aiyin mencabut sepasang pedangnya dan hendak melompat untuk menghalangi perwira itu membunuh Chun Giyok Akan tetapi kongsek menghadang dan dia sudah mencabut pedangnya sendiri Sebelas orang anak buahnya juga mengepung Aiyin Bagus! Engkau juga memusuhi aku? Sambut ini ia menyerang dengan sepasang pedangnya Kongsek menangkis dan Aiyin segera dikeroyok kongsek dan sebelas orang pembantunya Kongsek seorang diri tentu tidak akan menang bertanding melawan Aiyin Akan tetapi selisih tingkat mereka tidak terlalu banyak Kini kongsek dibantu sebelas orang para jurid pilihan, tentu saja Aiyin segera terdesak Sementara itu, perwira yang disuruh memenggal leher Chun Giyok sudah dekat pemuda itu Sambil tersenyum mengejek dia mencabut pedangnya dan berkata sambil mengayun pedang Pemberontak, mampuslah pedang diayun menyambar ke arah leher Chun Giyok Des! Bukan leher Chun Giyok yang buntung disambar pedang Melainkan tubuh perwira itu yang terlempar ke belakang karena perutnya disambar Dua kaki Chun Giyok yang mendahului gerakan pedang dan kedua kakinya mencuat dengan cepat dan dasyat Mengenai ulu hati perwira itu Tubuh itu terbanting ke atas tanah dan tidak berkutik lagi, entah pingsan atau mati Kini Chun Giyok menggerakkan kaki tangannya dan terdengar suara nyaring ketika rantai besi yang membelanggu kaki tangannya itu patah-patah Dia melompat, memungut Kim Kong Kiam yang tadi terlepas dari tangan kongsek dan menggeletak di atas tanah Dia menyimpan pedang itu di pinggangnya, lalu menyerbu ke arah para pengeroyok Kaki tangannya menyambar-nyambar dan sebelas orang itu roboh berpelantingan dalam keadaan tulang patah atau muka bengkak dan perut mulas Kini tinggal kongsek sendiri yang masih bertanding pedang melawan AIAIN Chun Giyok berdiri dan menonton saja, tidak mau mencampuri Kongsek terkejut, marah akan tetapi juga jerih melihat betapa Chun Giyok tiba-tiba mengamuk dan merobohkan para pengawal dengan kaki tangan tidak terbelanggu lagi Karena jerih, maka gerakan pedangnya kacau dan tiba-tiba ujung pedang kanan AIAIN menggores lengannya sehingga pedangnya terlepas Akan tetapi AIAIN tidak menyerang lagi dan hanya berdiri memandang dengan sepasang mata mencorong Karena engkau murid tayah maka aku tidak mau melukai apalagi membunuhmu Pergilah, suheng kata AIAIN 23. Aku tidak suka jadi istrinya Kongsek berdiri dengan muka pucat, memandang wajah sumuinya, lalu menoleh dan memandang wajah Chun Giyok penuh kebencian Dan menoleh ke kanan-kiri melihat anak buahnya yang mulai merangkak bangun Dia merasa marah, kecewa dan malu sekali Dia membungkuk, mengambil pedangnya dan sekali lagi menatap wajah sumuinya Baik, sumui, aku akan melapor kepada suhu setelah berkata demikian Dia lalu melompat ke atas kudanya dan melarikan kuda itu menuju kota raja Selosin pengawal itu saling bantu dan akhirnya mereka pun naik kuda masing-masing dan pergi sambil merintih-rintih Masih untung bagi mereka bahwa Chun Giyok tidak membunuh mereka Setelah derap kaki kuda rombongan itu tidak terdengar lagi, IYIN berkata dengan cemberut dan pandang matu marah Engkau menipuku Engkau pura-pura tak berdaya dan terbelenggu Ternyata engkau hanya pura-pura dan dengan mudah engkau dapat melepaskan diri kalau kau kehendaki Huh, engkau membodohi aku, ataukah hendak pamer kepandayanmu, ya? Chun Giyok menghela nafas panjang Sama sekali tidak, nona cu Aku menyerah di sana tadi karena aku tidak berani menentang ayahmu yang telah begitu baik bersamamu menolongku dan menerimaku sebagai tamu Aku pura-pura menyerah di depan ayahmu Kalau aku ketika itu melarikan diri dari depan ayahmu seperti yang kau anjurkan, berarti aku mempermalukan ayahmu karena aku dapat lolos di depannya Akan tetapi kalau aku meloloskan diri di tengah perjalanan, ini di luar tanggung jawab ayahmu Nah, bukan sekali-kali aku membodohimu atau pamer kekuatan karena aku sama sekali tidak mengira bahwa engkau membayangi rombongan itu Ah, nona cu, berulang kali engkau menolongku Mengapa engkau menolongku ketika kong cu, cuan muda, tadi hendak memenggalah herku? Huh, tanpa ku cegah sekalipun engkau pasti tidak akan menyerahkan nyawamu begitu saja Memang benar Akan tetapi mengapa engkau mencegah dia membunuhku? Mengapa engkau menolongku, nona cu? Mulut gadis itu berjebi Huh, kau jangan mengira macam-macam, ya? Aku mencegah suheng melanggar janjinya dan melanggar peraturan Sama sekali bukan untuk menolongmu Hmm, kau kira kenapa aku menolongmu? Maafkan aku yang salah bicara Nona cu Sungguh aku tidak menduga macam-macam Aku yakin bahwa engkau adalah seorang pendekar wanita yang buriman Dan tadi engkau melihat orang yang sudah dibelenggu dan tidak mampu melawan akan dibunuh begitu saja tentu timbul jiwa pendekarmu dan menjegahnya Sekali lagi terima kasih, nona Budimu amat besar dan aku tidak akan melupakannya Cun Giok memberi hormat dan menjura Agaknya kata-kata dan sikap Cun Giok itu meredakan kemarahan gadis itu Ia menghela nafas dan pandang matanya tampak berduka Hmm, gara-gara engkau aku bertentangan dengan ayahku Setelah apa yang terjadi tadi, tentu suhengkong seakan melapor kepada ayah dan ayah tentu akan marah sekali kepada aku Ahaha, aku tidak berani pulang, bukan takut kepada ayah Ayah terlalu mengasihi aku dan tidak akan mau menghukum dan menyakiti aku Akan tetapi hatiku akan sedih sekali kalau melihat tayah marah dan berduka Aku tidak tahan melihatnya berduka, lalu ia cemberut lagi, memandang kepada Cun Giok dan menjela Engkasih yang menjadi gara-gara Andai kata aku tidak bertemu denganmu yang menggeletak pingsan di tepi sungai dan engkau tidak menjadi tamu kami Sekarang tentu aku dan ayah tidak saling bertentangan Cun Giok merasa menyesal sekali Tak disangkanya bahwa pertemuannya dengan gadis itu menimbulkan masalah besar pada gadis cantik dan gagah itu Ayah, aku menyesal sekali, nona cu Kalau saja engkau ketika itu tidak melihatku, tidak menolongku dan membawa aku ke rumahmu Aku pasti sudah mati dan tidak timbul bermacam-macam urusan ini Ah, diriku ini membawa kesialan saja kepada semua orang Ucapan pemuda itu menyadarkan A.I.Y.I.N. bahwa ia terlalu menyalahkan pemuda yang sebetulnya tidak mempunyai kesalahan apa-apa itu Bukan, bukan itu sebetulnya yang membuat aku kesal dan terpaksa bertentangan dengan ayahku Yang membuat aku kesal adalah karena aku, karena ayah, hendak menjodohkan aku dengan Su Heng Dengan kongsa itu, cu A.I.Y.I.N. teringat akan pertentangannya dengan ayahnya dan ia tidak dapat menahan mengalirnya air matu ke atas sepasang pipinya Ah, jangan bersedih, nona cu Aku kira ayahmu itu seorang yang bijaksana dan amat menyayangmu Kalau dia menghendaki engkau berjodoh, aku yakin dia akan memilihkan pasangan yang terbaik bagimu Aku yakin bahwa kongsa seorang pemuda yang amat baik Wajahnya tampan dan gagah, dia berbakti kepada orang tua, taat kepada guru dan dia Su Hengmu sendiri Berarti engkau sudah bergaul lama dengan dia dan sudah mengenal wataknya, bukan? Huh, aku tidak butuh ketampanan, kegagahan, kaya raya atau keturunan panglima Yang jelas, hatiku tidak suka dan aku tidak ingin menjadi istrinya Apalagi setelah aku mendengar betapa jahat ayahnya, mendiang panglima kong itu Chun Giok menghela nafas panjang Dia tahu bahwa kalau Aiyin mendengar lebih banyak lagi tentang panglima kong teko Ia tentu akan semakin membencinya Memang, mendiang panglima kong adalah seorang yang kejam dan jahat Akan tetapi menilai seseorang jangan dari ayahnya Banyak saja terdapat pendeta dan orang-orang yang baik budi mempunyai anak yang tersesat dan menjadi jahat Sebaliknya banyak pula orang-orang yang termasuk golongan penjahat mempunyai anak yang baik dan bijaksana Sudahlah, aku tidak suka menjadi istrinya, titik, dan tidak ada seorang pun di dunia ini Boleh memaksa aku menjadi istri suheng kongsek, ayahku pun tidak boleh Nah, aku pergi kata gadis itu sambil membalikan tubuhnya Nona Chu, kalau engkau tidak berani pulang, engkau hendak pergi ke manakah tanya Chun Giok dengan hati Iba Kemana saja gadis itu menjawab, akan tetapi ia sudah lari jauh Chun Giok berdiri termenung, lalu melangkah pergi Ah, betapa dalam kehidupan ini banyak sekali terjadi hal-hal yang menyedihkan Dia sendiri merasa tertekan batinnya oleh kematian Xiang Ni yang begitu menyedihkan Dia merasa amat iba kepada adik misannya itu, satu-satunya keluarganya yang masih hidup Akan tetapi, adik misannya itu pun kini tiada lagi, tewas dengan Kero membunuh diri di depan makam orang tuanya Dan sekarang, dia melihat cucu Aiyen yang telah menolongnya itu juga dalam keadaan yang menyedihkan Anak tunggal yang bertentangan dengan ayahnya karena hendak dijodohkan dengan seorang pemuda di luar keinginannya Kini gadis itu tidak mau pulang dan dia dapat membayangkan betapa sengsaranya seorang gadis yang biasa hidup serba kecukupan Seperti Aiyen kini merantau seorang diri Sejak pertahanan para panglima yang setia kepada kerajaan sang dikalahkan pasukan Mongol Bahkan pertahanan terakhir di kanton juga dihancurkan Kaisar yang masih kecil yang diangkat oleh para panglima itu Akhirnya oleh seorang panglima dibawa loncat ke lautan dan tenggelam ketika kapal mereka diserbu oleh pasukan Mongol yang mengejarnya Yaitu pada tahun 1279, China dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Mongol yang mendirikan kerajaan atau wangsa Goan 1279-1368 Pada saat ini, Pong Chun Giok telah berusia 21 tahun Yang menjadi kaisar adalah Kubilaikan, kaisar yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang kaisar Mongol yang hebat dan besar setelah Jenghis Khan, pendiri kerajaan Goan Seperti juga Jenghis Khan, Kubilaikan juga seorang ahli perang dan gila perang Dia mengirim pasukan Mongol yang terkenal ganas itu ke negeri seberang Walaupun hasilnya tidak sebesar ketika Jenghis Khan memimpin pasukannya, namun tetap saja gerakan-gerakan Kubilaikan membuatnya tersohor di dunia Setelah kanton jatuh dan Kubilaikan menjadi kaisar dari seluruh daratan China, dia telah melakukan banyak hal yang hebat Sehingga nama besar Kubilaikan sebagai penerus kakeknya, Jenghis Khan dikenal di seluruh dunia Belum pernah tercatat dalam sejarah ada kerajaan di China yang berhasil menyerang, menalukan demikian banyak negara sampai jauh seperti di jaman kerajaan Goan yang dipimpin oleh kaisar Kubilaikan Bagaikan seekor burung Raja Wali yang memiliki paruh dan cakar yang amat kuat dan ganas Pasukan Mongol yang ahli menunggang kuda dan ahli perang itu sudah memperlebar sayapnya keempat penjuru Di utara, mereka menyerbu dan menguasai sampai ke Siberia dan bagian selatan Rusia Di timur mereka menaklukan Manchuria, Korea bahkan pernah menyerbu Jepang walaupun mengalami kegagalan Kekuasaan kerajaan Mongol di timur sampai ke lautan antara daratan China dan Jepang Di barat, gerakan pasukan Mongol amat luas dan jauh Bahkan menjelajah daerah yang hampir seluas daratan China sendiri Pasukan mereka menyerbu Turkestan, Persia sampai memasuki Bagdad dan Irak Bahkan sudah mencapai sebagian Eropa Timur seperti Anatolia Dunia Timur Tengah dan Eropa menjadi gempar Kemudian gerakan pasukan Mongol ke selatan juga menggemparkan Mereka menguasai Tibet, bagian utara dari India, Birma, juga Champa, Kamboja Akan tetapi setelah Kubilai menarik kembali semua pasukannya Karena daerah yang ditaklukannya itu terlampau luas dan daerah-daerah barat yang sudah ditaklukkan itu masih terus melakukan perlawanan Yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Goan hanya sampai daerah Tibet dan Nepal saja Di China sendiri, harus diakui bahwa Kaisar Kubilai Khan melakukan banyak hal yang menggemparkan Baik yang akibatnya mengagumkan maupun yang akibatnya kesengsaraan bagi rakyat jelata Dia membangun banyak istana yang serba indah dan mewah Mendatangkan para ahli bangunan dari segala bangsa Kubilai Khan adalah seorang yang tidak membeda-bedakan bangsa atau agama Yang dapat dia pergunakan tenaga dan keahliannya Tentu dia beri kedudukan yang pantas dan sesuai dengan jasa mereka Karena itu, seperti tercatat dalam sejarah Di bawah pemerintahan Kubilai Khan terdapat pejabat-pejabat pemerintah terdiri dari bermacam bangsa yang beragama Islam Kristen, Buddha, atau agama Sesungguhnya, hal ini bukan merupakan sikap yang luar biasa bagi rakyat China Karena sejak zaman dinastihan, para penguasa tidak pernah membedakan agama Karena yang dinilai adalah manusianya, yang tampak dari sikap dan perbuatannya, bukan agamanya Hanya bedanya antara kerajaan-kerajaan yang dipimpin bangsa pribumi dan kerajaan Mongol adalah bahwa kerajaan Goan tidak membedakan bangsa dan agama dan memberi kedudukan yang penting kepada banyak orang asing Namun terhadap bangsa pribumi mereka memilih dengan ketat Tidak sembarang orang Han, pribumi, yang dapat memperoleh kedudukan tinggi, kecuali orang-orang yang sudah diakini kesetiaannya Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kekhawatiran kalau-kalau ada orang Han yang setelah memperoleh kedudukan tinggi, akan membuat gerakan pemerontakan Dengan sendirinya, para pembesar yang berbangsa Han dan terpilih oleh kerajaan Mongol, merasa dirinya dipilih sehingga mereka menjadi sombong karena merasa lebih daripada orang-orang biasa Rakyat jelata menganggap para pembesar pribumi yang hidup mewah karena korupsi itu sebagai pengkhianat-pengkhianat bangsa dan diam dia membenci mereka, bahkan melebih kebencian mereka terhadap orang Mongol sendiri Untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan besar-besaran, biarpun hal itu di satu pihak baik, namun di lain pihak mendatangkan kesengsaraan kepada rakyat Pada zaman kerajaan Sui lalu diteruskan dalam kerajaan Sang, telah digali terusan besar yang menghubungkan Sungai Yang C dan Wang Ho Kini, Kaisar Kubilaikan memerintahkan agar digali terusan yang menghubungkan kota Raja Peking dengan Sungai Kuning, Wang Ho, yaitu melanjutkan terusan yang sudah ada dari Sungai Yang C ke Sungai Wang Ho Hal ini untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi, terutama beras, yang terdapat melimpah di lembah yang C Untuk dapat melaksanakan perintah Kaisar yang merupakan pekerjaan amat besar itu, tentu saja dibutuhkan banyak sekali tenaga manusia Para pembesar tidak menyianyikan kesempatan ini untuk memperkaya diri Biaya dari kerajaan yang disediakan untuk membayar para pekerja, seperti sudah umum terjadi pada masa itu, dikorup secara besar-besaran Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk memerintahkan para kepala dusun agar para kepala dusun mengerahkan rakyat petani yang miskin Para petani itu, puluhan bahkan ratusan ribu jumlahnya dari berbagai daerah, dipaksa oleh kepala dusun mereka untuk meninggalkan sawah ladang dan dipaksa bekerja pada penggalian terusan Para petugas dusun juga memergunakan kesempatan ini untuk mengeduk keuntungan sebesarnya Siapa yang mampu membayar ruang sogokan, tentu dapat ditangguhkan atau bahkan dibebaskan sama sekali dari kewajiban membangun terusan Akan tetapi mereka yang tidak mampu, dipaksa dengan ancaman untuk berangkat membantu kerajaan yang dipropagandakan akan menyejahterakan rakyat dengan adanya terusan dari terusan lama ke Peking itu Terjadilah penyelewengan-penyelewengan dilakukan oleh hamba-hamba kerajaan yang sekaligus menjadi hamba-hamba nafsu mereka sendiri Segala peristiwa keji terjadi dalam masa itu Ada petani yang terpaksa mengorbankan segalanya agar terbebas dari kerja paksa itu karena takut setelah mendengar betapa banyaknya mereka yang melakukan kerja paksa mati di tempat mereka bekerja Mati karena kelelahan, mati karena kurang makan, mati karena siksaan para mandor, atau mati karena timbulannya penyakit, juga ada yang karena kecelakaan ketika melakukan penggalian di daerah-daerah yang sukar Ada yang mengorbankan sawah ladangnya, dijual dengan harga murah kepada para tuan tanah yang sudah bersekongkol dengan para pejabat pemerintah, uangnya untuk menyogok agar bebas dari kerja paksa Bahkan ada yang rela menyerahkan istrinya atau anak gadisnya, kalau istri atau anak itu cantik menarik Kaisar Kubilaikan sebetulnya tidak menghendaki terjadinya tindakan keji akibat korupsi dan penyelewengan yang dilakukan para pejabat Hampir semua pejabat itu bekerjasama, saling merahasiakan penyelewengan mereka sehingga laporan yang sampai ke telinga kaisar hanyalah yang terbaik saja Di sana beres, di sini tidak ada halangan, semua berjalan sesuai dengan yang dikehendaki kaisar, rakyat dalam keadaan aman sejahtera Memang, dalam kenyataannya, hampir semua pejabat menyelowing Bukan berarti tidak ada pejabat yang bijaksana dan jujur, namun mereka yang bersih itu biasanya tersingkir, kalah pengaruh dan kuasa oleh yang kotor karena kalah banyak dan kalah suara Dengan demikian, maka yang bersih bergaul dengan yang kotor dan yang lebih banyak, dengan sendirinya juga terkena kotoran Keadaan ini membuat rakyat kecil amat membenci para pejabat kerajaan Mongol Bukan saja kepada penjajah rakyat membenci, melainkan juga kepada para hartawan yang menumpuk kekayaan secara curang, memeras rakyat dan bersekongkol dengan para pejabat Para hartawan itu, tentu tidak seluruhnya, terutama yang tinggal di dusun-dusun, memberi pinjaman kepada rakyat yang hendak menebus diri dari kerja paksa Pinjaman itu disertai bunga yang mencekik leher sehingga dalam waktu beberapa tahun saja si petani terpaksa membayar hutangnya dengan disitanya sawah dan ladangnya Atau juga dengan menyerahkan gadisnya yang berwajah cantik untuk menjadi alat pemuas berahi para hartawan dan pejabat Melihat keadaan rakyat yang tertindas oleh pejabat daerah dan hartawan pemeras, tentu saja hal ini membangkitkan kemarahan para pendekar yang masih bersibu di pekertinya Yang tidak ikut menggila dengan keadaan di mana manusia sudah dipermainkan oleh huang Maka di sana-sini timbulah perlawanan Pembela-pembela rakyat tertindas mulai menentang para pejabat daerah sehingga di sana-sini timbul pertempuran kecil Biarpun diam-diam rakyat bersyukur dengan aksi para pendekar yang membela mereka, namun nasib mereka tidak banyak berubah Pihak lawan, yaitu para pejabat dan para hartawan dengan pemberian hadiah uang, berhasil mengundang banyak pendekar Dan mereka yang memiliki ilmu silat tinggi dan menjadikan mereka sebagai pengawal dan tukang pukul sehingga seringkali terjadi bentrokan antara para pembela rakyat dan pembela pejabat dan hartawan Kota Chin yang di Provinsi Santung juga dilanda keadaan yang meresahkan rakyat itu Dalam sebuah rumah yang sederhana namun cukup besar tinggal Cao Kung dan keluarganya Cao Kung adalah seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun Wajahnya tidak terlalu tampan namun tidak buruk, bahkan sikapnya gagah walaupun tubuhnya tinggi kurus Dia berdagang rempah-rempah secara kecil-kecilan dan hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari dengan keluarganya Biarpun kurus dan tampak lemah, Cao Kung ini cukup pandai ilmu silat dan karena itu dia membayangkan ketabahan dan kegagahan Keluarganya terdiri dari istrinya yang bernama Shok Hwa, berusia sekitar 27 tahun Sudah hampir 10 tahun mereka menikah, akan tetapi belum juga mempunyai anak Tadinya, Cao Kung hanya hidup berdua dengan istrinya, dibantu oleh seorang pelayan wanita setengah tua yang sesungguhnya masih merupakan bibi jauh dari Cao Kung Shok Hwa seorang wanita yang sebetulnya cukup cantik, akan tetapi sayang, ketika kecilnya ia terserang penyakit cacar sehingga kini masih ada bekas pada wajahnya, menjadi bopeng Akan tetapi, semenjak kurang lebih 3 tahun yang lalu, suami istri ini kedatangan tamu 2 orang Mereka adalah Shok Han, ayah dari Shok Hwa yang sudah duda bersama adik Shok Hwa yang bernama Shok Eng Seperti telah diceritakan di bagian depan, Shok Han dan putrinya, Shok Eng yang ketika itu berusia sekitar 16 tahun, diantar oleh Sumatiang Bun yang bersama Chun Giok menyelamatkan gadis itu dari tangan seorang putra pembesar Mongol yang hendak memaksanya menjadi selirnya Ayah dan anak gadisnya itu lalu mengungsi ke kota Chin yang disantung di mana tinggal putri sulungnya Shok Hwa dan mantunya, Cao Kung yang menerima mereka dengan senang hati Seperti kita ketahui, di rumah ini Shok Han mengusulkan perjodohan antara Shok Eng dan Chun Giok Biarpun ketika itu Chun Giok baru berusia 17 tahun lebih dan Shok Eng berusia 15 tahun lebih Namun keduanya menurut saja keinginan orang-orang tua yang menjodohkan mereka Sebagai tanda ikatan, Chun Giok memberikan sebatang pedangnya, sedangkan Shok Eng memberikan sebuah hiasan rambut berbentuk pohon yang liu dari perat Shok Han dan Shok Eng lalu tinggal di situ Shok Han membantu pekerjaan mantunya, sedangkan Shok Eng membantu encinya di rumah Mereka hidup cukup bahagia dan selama 3 tahun lebih ini Shok Eng tumbuh menjadi seorang gadis dewasa berusia 19 tahun yang cantik jelita Ada suatu hal yang seringkali membuat Shok Han mengerutkan alis dan menghela nafas panjang berulang-ulang Dan membuat Shok Eng diam-diam menangis dalam kamarnya Hal ini adalah tidak adanya berita dari Chun Giok Juga dari Sumati yang pun tidak pernah ada beritanya Padahal, sudah banyak pemuda di Chin yang tertarik kepada Shok Eng yang cantik manis Sampai kesal dan lelah Shok Han menolak pinangan-pinangan yang diajukan melalui comblang Menolak dengan halus sambil mengatakan bahwa Shok Eng sudah mempunyai calon suami Hal ini membuat Chow Kung, mantu Shok Han, menjadi khawatir sekali Adik iparnya itu adalah seorang gadis dewasa yang cantik menarik Dan pada masa itu kecantikan pada wajah seorang wanita seringkali malah mendatangkan malapetaka pada dirinya Yang terbaik bagi seorang gadis cantik adalah menikah secepatnya Karena walaupun seorang wanita muda cantik yang sudah bersuami itu tidak merupakan jaminan keamanannya Setidaknya para penggodanya tidaklah sebanyak yang dihadapi seorang gadis cantik Gau, ayah mertua, pada suatu sore Chao Kung yang didampingi Shok Hwa Bicara bertiga di ruangan tengah Terima kasih